Hai, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Adni Kali ini, sebenernya ini udah malam Waktunya untuk orang-orang tidur Tapi aku tiba-tiba kayak lapar gitu Terus kayak pengen dan ingat Aku pernah unboxing Disini, kalian bisa cek Aku pernah unboxing makanan Sepageti dan gurih gitu kan Terus aku tiba-tiba kepikiran Oh my god, kayaknya bikin capa gurih ini Terus, yaudah deh akhirnya aku bikin video ini Tapi kayaknya aku gak akan Kalian cara masaknya kalian gimana Mungkin kalian nanti bisa lihat Di video yang lain untuk cara pembuatannya Nah, kalau kalian yang gak tau Capa gurih itu apa sih Capa gurih itu kenapa sih, padahal banget Nah, sebenernya capa gurih itu sendiri Dia persatuan dari capa gurih dan gurih Dimana, ini tuh ada di salah satu scene Yang bener-bener jadi heboh banget Dan orang-orang pengen banyak banget Pengen nyoba gitu Karena di parasite itu sendiri Dia ada satu scene dimana Si tuan atau si nyonya ini Mau pulang kerja Terus dia kayak pengen pesen ke mbaknya Mbak tolongin bikinin capa gurih dong Nah, disitu pembantunya itu sendiri Kayak dilihatin cara masaknya sendiri Dan dari situ aku bener-bener pengen Pengen nyoba Tapi emang kesampaian juga Padahal itu bener-bener udah booming banget Tapi akhirnya kok sampai nyoba Sekarang aku mau makan Dan inilah dia hasilnya Setelah aku coba Ternyata memang ini agak berakhir ya Aku emang sengaja gak ngebuang airnya Karena udah disatuin sama bumbunya Dan kalian bisa lihat Mie-nya bener-bener banyak banget Dan juga mie-nya bener-bener Ukurannya banyak besar Dan segini porsinya Lihat ditambahin sosis Enak banget loh Udah jadi Jadi Ini kalau kalian mau lihat Nih aku nanti bakal kasih review kalian Cuman kayaknya aku salah Di takaran airnya Kayaknya akhirnya kebahagakan Jadi terus aku masukin semua bumbunya Dan akhirnya ini berair But it's okay Aku suka Mie goreng yang berair gitu Jadi aku gak apa-apa Aku juga udah nyiapin sendok juga Jadi aku bakal makan Ini Tapi sebelumnya juga Aku lupa sih Aku kemarin beliin ini Janjan Ini adalah milkis Aku beli kemarin Dan aku tuh Kayaknya ngerasa cocok aja gitu Makan ini Barang sal milkis Jadi kita minum dulu Tapi sebelumnya Aku mau berdoa dulu Hei Aku udah nyiapin minumannya juga S Aku bakal makan Pake ini Aku bakal makan pake ini Yeay Mati nong Agar banget Kita bakal mulai makan mie nya Aku pake sumpit dulu deh Iya Dan ini rasanya unik banget Gak tau deh Kayak punya emang rasa baru gitu Jadi kalian harus coba Dan ini sekarang aku tambahin Ini sosis Hmm Jauh sih Dan basonya Baso Aku pakenya baso ya Karena lupa gak pake telor juga Oh no Jatuh Aku ada yang baru Janjan Gini nih Sumpitnya jatuh Sumpitnya jatuh Pakein aku Berumpung sumpit aku jatuh Jadi aku pakeinnya aja Ini kuahnya Tambahin Sumpit Sumpit Terima kasih. 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 Kalian boleh ikut. Sini. Share juga ke teman-teman kalian. Kalau aku lagi mukbang sekarang. Boleh banget. Kalian request apa aja. Silahkan. Nanti tinggal komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe guys. Subscribe oke. Eh, kalau sampe cowok. Ini kalo sampe ngobrol gak akan habis. Ini kalo sampe ngobrol gak akan habis. Aku gak makan. Aku gak ditanggarin orang. bilang ya udah gini aja tapi karena aku coba-coba gitu ya pakai Instagram hai bác gọi nha bác sôi nha bác sôi nha bác sôi nha bây minggu aku menggol selalu ada motor yang menghalangi kehidupan dia membuat aku tidak mengerti apa yang harus dilakukan aku udah lelah menghadapi impingnya enggak enggak lelah tetap semangat gulanya berasa dilihatin lagi makan dikit lagi semangat dikit lagi Iya aku lagi mukbang aku mukbang apa ya mukbang apa ya gua lupa mukbang capaguri eh ya capaguri capageti danuguri ya ini dan sekarang udah sedikit lagi ini dia cing 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 begitulah kehidupan di dunia ini guys dari tadi aku nyeting biar berdiri itu nggak bisa berdiri yang hanya bisa berdiri adalah dan ini Milkis ada yang udah pernah nyoba makan Milkis atau minum eh makan minum Milkis terus Milkisnya yang rasa nah disini cuman tulisannya minuman rasa susu soda tapi kayaknya kalau nggak salah ada rasanya deh ada tiga gitu tapi aku lupa ini Milkis apa rasanya ya pokoknya ini deh ntar kalian cari aja emang mie dari Nuguri itu sendiri kan emang banyak banget ya terus kita campur gitu sama capageti yang yang kalian tahu lah kalau mie mie korea itu morsinya gede banget jadi maksudnya kayak ya lu beli Rp20.000 atau misalnya lu beli Rp15.000 ya itu worth it lah karena lu bisa se-RT lah makan lebih banget se-RT nggak maksudnya kayak dua kali atau tiga sebenernya kayak kayak lebih ke dua bungkusnya mie instan kita dan itu jadi satu gitu kalau sama mie korea gitu kalau aku rasanya gitu ya tapi aku nggak tahu juga cuman kalau kalian mungkin tahu ya boleh lah komen di bawah emang kalau dari harganya pun itu jomplang banget aku juga nggak ngerti apa karena memang perjalanannya jadi kayak ini mie kan perjalanan ya please guys pesawat itu mahal ya jadi kayak kalian harus naik dulu pesawat ini mie ini tuh naik dulu ke pesawat dari pesawat korea ke Indonesia itu kan butuh biaya banget ya jadi itu mungkin salah satu halnya selain versinya banyak juga karena kita harus pakai pesawat dulu buat naik mie naik ke pesawat mie ini tuh terus tiba-tiba datang di Jakarta sedangkan aku lagi di Bandung dari Jakarta ke Bandung itu transportasi itu ada biaya lagi gitu kan makan biaya lagi dan itu membutuhkan biaya yang banyak jadi akhirnya aku dapat simpulkan kenapa mie korea itu mahal? karena selain porsinya banyak dan ya harus ada beli tiket kok beli tiket dulu gitu loh tiketnya itu dana itu mahal jadi ya gitu lah itulah teori menurut saya jadi jangan percaya karena selamat tadi saya ternyata membual ya kita makan dulu dan habisin ya ini kayaknya udah mulai dingin dari tadi buuuu agak makan-makan hmm 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 ini beda dipasang detik-detik akhir menuju habis oke ini kita kamera belakang dulu ya ya ampun muka gue dan detik-detik terakhir menuju penghabisan setelah dari tadi gue makan ya menuju penghabisan kita akan makan sesuap lagi pedek tuh muka ya Allah Iya ya udah sabar-sabar orang cantik itu selalu disayang sama Allah sangat minum aku mau closing Aduh aku malu ini sebenarnya buat YouTube ya tapi ya karena aku live di Instagram jadi ke distract Oh my God aku mau review dulu makanan hari ini aku makan ya ya rasanya enak rasanya ada pedasnya ada manisnya kayak manis senyuman yang lagi nonton sepeda gitu porsinya bener-bener banyak banget kayaknya bagi kalian yang tidak bisa makan banyak kalian harus berbagi dengan seseorang yang spesial karena ini punya spesial dan harganya mahal kalau salahnya harga si capagetinya aja itu Rp20.000 deh kalau nggak saya lebih deh gitu Rp20.000 gitu terus kalau yang nugurnya sendiri itu harganya Rp13.000 yang aku tahu karena nugur itu ada di Indomaret apa Maret dan sekitarnya gitu sedangkan kalau untuk yang capageti susah banget jadi kadang aku suka beli di marketplace lain gitu di online jadi ini worth it kalian bisa coba dan kalian bisa melihat di link di bawah nanti aku bakal share aku beli dimana aja dan kalian juga bisa nonton nanti unboxing aku tentang makanan-makanan yang aku beli di salah satu aplikasi yaitu Shopee terus juga aku bakal upload makanan-makanan lain atau mukbang lain di episode berikutnya thanks for reaching don't forget to like comment and subscribe see you bye 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 power bye 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 Terima kasih telah menonton!